selamat menikmati selamat menikmati menawarkan sesuatu bisa berupa saran berupa makanan, berupa uang dan sebagainya dan suggestion itu merupakan saran nah keduanya itu offers and suggestion itu bisa ditolak bisa juga diterima jadi gak harus di selanjutnya ini kita akan bahas tentang continuous and thought tapi sebelum masuk ke chapter 2 saya mau membahas tentang grammar dulu jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggris kita itu mengenal ada namanya subject verb and then object ya kayak kalau di bahasa Inggris itu strukturnya subject, predikat, object sama di bahasa Inggris juga subject, verb and then object nah disini ada yang namanya subject and verb untuk kulitnya jadi kayak kesepakatan kesepakatan antara subject dan verb subject itu subject verb itu kayak predikatnya atau kata kerjanya gimana sih kesepakatannya kesepakatannya itu seperti ini kayak kalau misalkan subjectnya adalah I, saya, you, kamu we, kami, they, mereka ya ini ini verb-nya menjadi N untuk I you, we, they menjadi R verb-nya itu kesepakatannya ini bisa juga kita sebut dengan to be yang kayak if, m, r ini kita sebut dengan to be bisa juga kita sebut dengan verb ya karena nanti tergantung penggunaannya kalau kita menggunakannya untuk menyebut misalkan I am a teacher itu makanya M-nya itu adalah to be tapi kalau bilangnya kita I am reading a book itu disitu jadinya kata kerja jadi verb jadi tergantung paling oke lanjut terus kalau misalkan subjectnya nih subjectnya itu he she and if maka verb-nya adalah is tubinya juga adalah is ini kesepakatannya tapi ini harus dihapalkan ya supaya tidak salah jadi kalau me itu bukan M dan I itu bukan is they itu bukan is pasangannya tapi kesepakatannya adalah I itu verb-nya adalah M we and they itu verb-nya adalah are he she it verb-nya adalah is terus contoh lainnya kesepakatan antara subject dan verb I subjectnya I you we they verb-nya adalah do sedangkan he she it verb-nya adalah just yeah ini adalah kesepakatan yang aku menggunakan do terus kalau have subject kesepakatan antara subject dan verb kalau verb-nya adalah have kalau misalkan subjectnya I you me dan they also verb-nya adalah have sedangkan kalau subjectnya which she it verb-nya adalah have nah implikasinya lagi kalau disini contohnya spam tapi ini kita jarang ya menggunakan kata spam misalkan eat itu makan ya it itu adalah kata kerja nah jadi kalau misalkan sampingnya adalah I you 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 and they itu verb-nya adalah eat without ask tapi kalau verb-nya he she is itu eats verb-nya just ask jadi selain kata kerja yang ini yang is mr do sama have verb-nya pasti kalau misalkan I you with they itu pakai kata kerja biasa kalau he she did ditambah s belakangnya jadi ini namanya subject and verb agreement kesepakatan antara subject dan verb yang perlu dihafal itu yang ini perlu dihafal ini perlu dihafal ini perlu dihafal sedangkan kata kerja lainnya verb yang lainnya tinggal kalau i you will they itu pakai yang original kalau yang he she it yang ditambahin s belakang gitu selanjutnya contoh lainnya verb and subject agreement person and number jadi disini ada orang pertama, orang kedua first person, second person and third person dibagi-bagi pakai 3 kategori terus ada yang singular dan ada yang plural jadi contohnya ya kalau dia first person orang pertama but singular jadi cuma satu orang maka subject and verb jadi misalkan kata verbnya, kata kerjanya adalah sing atau menyanyi first person berarti I person dari singular itu berarti I I sing pakai yang verb original kalau dia first person tapi plural jadi artinya orang pertama tapi dia plural atau banyak itu subjectnya adalah we we sing jadi pakai yang original juga terus kalau itu second person orang kedua dan singular kan berarti you kamu kamu yang satu orang you sing jadi pakai yang original juga kalau itu second person orang kedua tapi plural banyak di bahasa inggrisnya tetap kamu kalau di bahasa indonesia kan kalian gitu ya kalau muncuk kamu tapi kamu nya tuh banyak ada yang lain itu tetap you form nya pakai yang original jadi using terus kalau third person third person itu kalau disana dia singular itu berarti kia asli dia laki-laki seorang she seorang kekuat dan it sebuah benda itu itu pakenya verb ditambahin S belakangnya nampaknya he sings she sings it sings kita juga pakai nama orang you see sings atau pakai nama hewan a parrot sings terus kalau misalnya itu third person tapi plural itu kan berarti mereka ya kalau di bahasa indonesia kalau dalam bahasa inggris itu berarti they dia pakai verb yang original they sing parrot sing parrot itu burung kakak tua parrot apa sih verb ini gimana sih first person second person third person jadi kalau first person itu orang pertama itu berarti menunjuk kepada subjek yang ada diri kita sendiri di dalamnya termasuk dari termasuk diri kita sendiri di dalamnya itu namanya orang pertama atau first person dia bisa singular kalau singular berarti kan kita sendiri kalau plural bisa kita plus teman-teman kita jadi kami gitu ya nah kalau second person itu adalah orang yang kita ajak ngomong secara langsung yang sedang berinteraksi sama kita itu namanya orang kedua jadi kan jadi kan bilangnya kamu nah kalau orang ketiga itu berarti orang yang lagi gak interaksi langsung sama kita misalkan saya sama misalkan saya sama mbak oh dia saya sama mbak Rubia ngomong nih saya manggal mbak Rubia kamu terus kita ngomongin orang lain nah orang lain itu kita panggil dia gitu kan nah itu namanya orang ketiga tidak sih dia itu kalau di bahasa Inggris bisa orang ketiga itu he atau she karena dia laki-laki dan dia perempuan dibedakan ya he, she atau it kalau itu untuk benda terus kalau orang ketiganya itu banyak jadi ada satu cewek satu cowok eh bisa dua cewek dua cowok orang lain kita bilangnya they mereka nah itu maksud dari orang pertama orang kedua dan orang ketiga masuk gitu sampai sini ada yang mau ditanyakan gak? ada yang mau ditanyakan? ada oke lanjut ya masih sign grammar terus kalau kita membuat satu kalimat sudah ada subject sudah ada predicate atau verb plus kita mau nambahin noun biasa object ya object ini biasanya dia pakai kata benda noun nah noun itu artinya kata benda tapi noun noun jadi kalau benda dalam benda yang ada bentuknya kayak properti itu namanya thing jadi kalau noun itu kata benda secara umum noun itu ada pajak pajak yang akan masuk kedalam kata benda kalau ada benda yang pertama itu ada people people itu artinya orang manusia jadi nama orang atau kita nyebutnya dia saya kamu itu adalah termasuknya nouns atau kata benda noun yang kedua adalah places places itu artinya tempat lokasi contohnya kalau disini forest forest itu artinya hutan hutan and then noun lainnya adalah animal yang termasuk noun animal itu adalah hewan contohnya disini elefant terus noun lainnya yang noun selain adalah thing nah ini baru benda benerannya ya kalau kata benda juga contohnya phone sampai book itu juga termasuknya thing jadi kalau misalkan saya menyebutkan ini adalah kata benda maksudnya bukan bukan benda dalam bentuk artian benda dalam bahasa Indonesia tapi maksudnya adalah noun itu dan noun itu terdiri dari people places animals and things kalau tidak ada yang ditanyakan kita langsung masuk ke chapter 2 opinions and words disini ada pre-activity pre-activity pertama ini dialognya saya sendiri yang baca in yang pertama ada yang namanya Siti dan juga ada yang namanya Jane dari pertama Siti ya Siti bertanya why are you looking sad kenapa kamu terlihat segi terus Jane dijawab I was reading an opinion article on bullying it made me experience with sad kata Jane saya I was reading berarti ini udah terjadi ya udah terjadi bukan sedang terjadi saya waktu itu baca buku artikel opini tentang bullying dan ini membuat saya sangat sedih terus Siti menjawab orang itu suka melebih-lebihkan sesuatu exaggerate itu artinya melebih-lebihkan exaggerate things terus bullying itu bully itu bukan apa ya bukan perkara yang besar kata menurut Siti tapi bully itu bukan masalah besar terus Jane menjawab now I don't think so bullying is prevalent in our society it is important that everyone should be made aware of the social evil tidak menurutku tidak kata Jane bullying itu merupakan sebuah masalah di dalam masyarakat kita dan sosial kita ini penting penting jika semua orang itu harus harus sadar atas permasalahan sosial ini terus Siti menjawab I don't agree with you little bit this thing here and there is acceptable terus Siti bilang aku gak setuju dengan kamu terus sedikit mengejek kesini dan disana nah itu sebenarnya gak apa-apa terus Jane menjawab I am of the opinion that no one has any right to harass or make people feel inferior no one should have that kind of power terus Jane menjawab dalam alpini saya tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menyakiti orang lain atau membuat orang lain merasa inferior atau merasa kecil rasa lemah terus tidak ada seorang pun yang harusnya memiliki kekuatan itu jadi gak boleh gak boleh orang maksudnya Siti bilang hey stop you are getting too serious terus hey berhenti kamu terlalu serius terus Jane bilang yes you should be serious about it as well ya kamu harus serius tentang hal ini juga I would like to point out that bullying is everyone's problem and responsibility jadi intinya bullying itu adalah masalah semua orang dan juga tanggung jawab semua orang if you condone bullying in any way shape or form it means you are taking part in it whether it is directly or indirectly by you being silent jadi kalau misalkan kamu melihat ada bullying dalam bentuk apapun tapi kamu itu diam itu tuh sama aja kamu sama aja kamu itu berkontribusi atas bullying itu baik secara langsung maupun tidak langsung ini conversationnya ini tentang kalian memberikan opini opinion kalian memberikan opini tentang bullying selanjutnya ini juga ada opinions tentang harry potter tapi kita lihat dulu nih opinions itu apa sih jadi an opinion is the way you feel or think about something opini itu adalah perasaan atau pikiran kamu tentang sesuatu our opinion about something or someone is based on our perspective pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang itu berdasarkan atas perspektif kita sendiri whenever we give or express our opinion it is important to give a reasoning or an example to support our opinion kapanpun kita memberikan atau mengekspresikan opini kita penting jadi sangat penting selain memberikan opini kita juga memberikan alasan reasoning memberikan alasan atau contoh yang bisa mendukung opini kita jadi jangan asal kita misalkan memberikan opini ah dia misalkan bajunya jelek misalkan atau pekerjaannya buruk tapi kita gak memberikan reason gak memberikan alasan kenapa pekerjaan itu buruk contohnya apa jadi kalau opini yang baik itu harusnya diberikan juga lain pendapat juga plus alasan kenapa kita berpendapat seperti itu dan juga kalau bisa diberikan contoh yang bisa mendukung pendapat kita coba di sini ada yang mau have a conversation with me jadi salah satu jadi siapa yang jadi cowok ini satu lagi jadi cowok ini ini Siti ada yang bisa Rino bersedia aku aku Mbak Catur aku juga mau boleh deh aku sama Mbak Catur tapi kalau kalau ada yang salah tolong di bener ya Miss aku kalau ngomong masih kurang bisa aku yang cowoknya ya oh oke yang cowok itu Mbak Catur ya ya Catur yang cowok Mbak Rabia Siti eh sama ya Siti pas banget oke mulai I like Harry Potter movies because the magic scene so real I don't agree with you Harry Potter movies are just override ini langsung langsung diartikan nggak sih nanti aja diartikan ya baca dulu ah aku aku ya I like playing tag because it is so much fun I don't like playing tag because people in affecting in my opinion the government should provide sustenance 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 for under privilege people instead of building tall tower I agree with what I agree with what you are saying but have you ever thought that building tall tower provide work for unemployed people 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 okay kita batangin dulu ya apa suksinya jadi apa tadi yang jadi Siti ini dibacanya overrated jadi tau artinya rating kan? aku tau artinya kayak penilaian gitu kan kalau ada film ratingnya berapa? ratingnya 10 oh berarti bagus banget nah offrated maksudnya dia terlalu dilebihkan nilainya jadi dikasih nilai 9 padahal sebenarnya itu harusnya cuma 6 itu namanya offrated nah ini tadi ini dibacanya the government the government 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 artinya pemerintah pemerintah provide provide saya sekarang tadi udah benar ya terus ini privilege 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 bener privilege privilege oh ini instead 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 d belakang instead ya instead ya instead ya ini tadi bacanya apa mbak catur? touch touch ya touch touch apa touch 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 ya touch ini kalau touch itu menyentuh gitu ya touch ini apa baca baca catur? unemployed unemployed ya e nya rada kayak i gitu ya antara e dan i unemployed yang disini oh iya antara kayak e sama i kalau yang disini bener-bener e oh iya iya unemployed coba sekarang diartiin ya dari mbak catur saya suka film harry potter karena sihirnya terlihat nyata mbak rupiah aku tau aku 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 tidak sependapat denganmu harry potter film yang berlebihan hanya berlebihan bukan film yang berlebihan hanya film yang penilaian penilaian berlebihan aku suka bermain tag 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 itu aku baca artinya apa tag itu tag itu nama permainannya permainan di jadi yang kalau misalnya kita kejar-kejaran udah gitu misalkan yang orang yang kena kena tos misalkan punggungnya gitu ya kena ini yang jari kita nah dia yang jadi jadi yang ngejar gitu loh itu playing tag namanya aku suka bermain tag karena itu sangat menyenangkan aku tidak suka main tag karena orang akan berakhir pada apa sih pukul pada berkelahi gitu ya karena akhirnya bakal berkelahi pada berkelahi akhirnya bakal berkelahi itu hanya pendapat saya pemerintahan harus tahu pro vert means apa maksudnya aku nggak tahu pro vert means of maintenance artinya menyediakan apa kayak maintenance itu kayak rezeki berarti kayak subsidy seperti untuk under underprivileged people privileged people instead 10% of building tall tones Apa itu artinya? Aku nggak ngerti Privilege atau privilege? Privilege itu? Munduk di bawah Aku nggak ngerti Privilege itu artinya kayak keistimewaan Jadi kalau ada privilege, jadi orang-orang yang kurang beruntung gitu loh Orang-orang yang kurang beruntung Jadi harusnya pemerintah menyediakan, memberikan bantuan untuk orang-orang yang kurang beruntung Daripada instead of Itu maksudnya daripada Building tall tones Daripada apa? Instant itu building tall tones itu maksudnya? Instead of itu artinya daripada Daripada Building tall towers Itu gedung-gedung tinggi? Ya, daripada membangun gedung-gedung tinggi Gedung-gedung tinggi Aku Aku setuju dengan apa yang kamu katakan Tetapi Apa ya? Apa ya? Pernahkah kamu Pernahkah kamu berpikir Membangun Gedung-gedung tinggi Provide Menyediakan Menyediakan Pekerjaan untuk Membangun gedung-gedung tinggi Menyediakan pekerjaan untuk orang-orang yang menganggur ya? Ya Unemployed itu bisa kita bilang menganggur Bisa juga yang belum bekerja Tidak Jadi Yang kelas 11 makin bagus Amin Nah Ini tadi Ya Yang kita pelajari Gramernya Ada Subject Ada Verb Dan ada Update Ya Let's look at the sentence structure to express opinions Ini adalah struktur kalimat untuk menyatakan sebuah opinion Subject Subject Purpata ini Bekotak itu Subject Subject With What we are checking As we do Depend of life Subject Why This is not the right way to handle thing Subject Subject yang memilih Purpnya Kita Ya Ini gak ditambah S Derepap yang Original Subject Karena ini Subject-nya Jadi, ini bukan cara yang benar untuk mengelola sesuatu, to handle things. I think you are mistaken. Jadi, saya pikir kamu salah paham atau enggak salah penilaian. Pokoknya, saya pikir kamu salah. I think you are mistaken. Saya pikir kamu salah. You are mistaken. Saya pikir kamu salah satu. Assume, don't agree, same Oke, itu dia Oke, ini Opinions can be expressed in the ways it can be evolved Bisa kita mulai menggunakan kalimat In my opinion, blah, blah, blah In my opinion, I just thought it Not good I think this house is good Personally, I think, blah, blah, blah In my experience, blah, blah, blah I strongly believe that as far as I'm concerned From my point of view, as I understand What I mean is, in my humble opinion I would like to point out that In my mind, by this I mean I am compelled to say I write it, I write it, and I read it, and so on Ini contoh kalimat yang bisa mengawali Sebelum kita menyatakan opinion kita In my humble opinion, itu maksudnya apa? Humble itu artinya bijaksana Atau bisa juga rendah hati Bisa humble, itu bisa bijaksana Bisa rendah hati Jadi Kalau kita bilang, in my humble opinion Jadi itu kita kayak Merendah itu loh Menurut opini saya yang paling bijaksana Bukan maksudnya dia sambung bahwa opini dia paling bijaksana Tapi Jadi Jadi Misalkan dia ini punya Ini ya Paham gak mbak? Saya bingung gak Jadi dia gak bilang kayak Opini saya itu yang paling benar gitu Bukan kayak gitu Jadi In my humble opinion itu Pokoknya dia gak Pokoknya bukan yang kita bilang Kalau Opini saya paling benar Cuma yang Menurut opini saya yang kayak biasa-biasa ini Merendah gitu ya Merendah gitu Tapi kalau humble doang Humble pendiri Itu artinya Bicak sana Rendah hati Apalagi ya General point of view This expression Are used to show a general point of view General point of view itu artinya Pandangan secara umur A general point of view creates a balance in writing And helps avoid absolute statements Pandangan umur itu Membantu kita Membuat tulisan yang Seimbang Dan membantu kita Menghindari Pernyataan absolute Jadi Kalau kita bilang Misalkan jadi Contohnya ya Oh film Harry Potter tuh gak bagus Dia operated Itu kalau kita Cuma bilang kayak gitu Itu seakan-akan Semua orang Setuju dengan Opini kita Bahwa film Harry Potter Operated Padahal Itu Mungkin gak Semua orang kayak gitu ya Mungkin cuma kita doang Atau beberapa orang Makanya ditambahin Kata-kata Most people Do not agree Jadi Banyakan orang Gak setuju Assalamualaikum Selamat malam Miss Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Selamat malam Opini yang paling benar Nah bisa bagi kata Most people Do not agree Almost everyone Ya hampir Semua orang Tapi gak semua Some people say that Beberapa orang Berkata bahwa Some people believe Beberapa orang Percaya Of course Many Tentu saja Banyak yang berpendapat While some people believe Beberapa orang Percaya Generally Irreceptive Umumnya Ini Orang berpendapat Atau Ini Diterima Kalau Majority Disagree With Mayoritas Tidak setuju Dengan Majority Agree With Mayoritas Setuju Dengan Ini Sometimes Irreview Ini Consider Ini Kalimat Supaya Tidak Tidak Terlihat Opini Jadi Orang yang Mendengar Juga Gak Akan Ngerasa Gimana Kita pun Terlihat Gak Akan Terlihat Arogan Ketika Memberikan Di Di Gimana Gimana Kita setuju Dengan Sebuah B Agree Kita bisa bilang, of course, this is absolutely the right, I agree with this opinion. I couldn't agree more, tapi gak bisa lebih tegur, artinya tegur. I agree with what you are saying, but have you? I agree, I never thought of them, but neither do I. Either do I, maksudnya saya juga, maksudnya saya juga setuju, atau saya juga tidak setuju. But the good point, itu adalah point yang bagus, atau ide yang bagus, atau pemikiran yang bagus. I think so, itu saya juga berpikir seperti itu. Ini caranya kalau untuk membalas opini seorang, kalau kita setuju dengan opini orang. Bagaimana kalau kita gak setuju atau disagreeing with an opinion? Ungkapannya bisa, I disagree with you. Kalau dia bilang, ah, saya gak setuju sama kamu. Kalau mau lebih polite, mau lebih sopan, I am sorry, I don't agree with you. Oh, mohon maaf, saya tidak setuju denganmu, atau, I think you are wrong, kayaknya kamu salah. I'm not sure, I am with you. Saya gak yang, ya saya setuju dengan kamu. Or, that's not the same thing at all. Itu sama sekat-sekat kalian sama. Oh, I am afraid, I have to disagree with you. Kayaknya, saya akan tidak setuju dengan kamu. I don't believe that, saya tidak setuju. But at least, I need, I'm not convinced that, saya tidak yakin bahwa, betul-betul, I can't say, I agree with this, and here is why. Ini adalah, mengatakan, kalau misalkan, kalau misalkan, kita gak setuju dengan opini orang lain. So, basically, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dengan contoh lainnya, misalkan, ada sebuah opini, pernyataan, 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 pernyataan opini, yang menyatakan bahwa, smoking should be banned in public places. Artinya, merekok harus dilarang di ruang publik atau di tempat umum. Kalau kita kan setuju, kita bilang, I totally agree that smoking should be banned if you don't get it. Saya sangat setuju bahwa kerokok itu harus dilarang di tempat publik. Kalau kita setuju, kita bilang, I'm sorry, but I can't disagree with you on this. Mohon maaf, tapi saya cenderung tidak setuju dengan kamu dalam hal ini. Dan it's okay kalau cenderung. Menurut saya, I think so too, women should stay at home and take care of children. Saya juga setuju, saya berpikir seperti itu. Perempuan seluruhnya tinggal di rumah dan mengurusi anak-anaknya. Kalau tidak setuju, kita bisa bilang, I'm afraid I have to disagree with you on this. Because, atau bisa bilang, I think it would be wrong to generalize. Contoh lain, online gaming should be banned. Game online itu harus dilarang. Contoh kalimat setuju, absolutely right, it should be asked to distract students from studying. Ya, tentu saja yang kita akan setuju. Ini harus dilakukan, maksudnya yang dilakukan itu dilarangnya yang ke online. Jadi, itu harus dilakukan, karena game online itu distract, mendistraksi atau mengalihkan murid-murid dari belajar. Atau kalau tidak setuju, I don't agree with you, it is a venue for students to develop their own skills. Saya tidak setuju dengan kamu. Online gaming is a venue, as well as it is a venue for students to develop skills for their own skills. Jadi, ada latihan, let's practice. Okay, fill in the blanks using the opinion expressions given in the box below, nomor 1. I, blah, 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 with you, bully, event. Nah, pilihannya ada di sini. Red, totally free, opinion, and concern, conflicted, believe that, and so on. Bagian-kira yang mana diutup nih sih, yang kosong di nomor 1. Saya detik-detik denganmu bahwa bully harus dilarang. Totally agree. Totally agree. Ya, I'm concerned. I'm concerned. Oh, enggak, 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 enggak. Karena kalau concern gitu, concern itu artinya adalah Concern itu kayak peduli, Kehatian, peduli, gitu loh. Jadi, kalau misalkan Concern itu Jadi, enggak, kurang cocok kalau ditaruh di nomor 1. Coba gitaran nomor 2. Ini sudah total agree ya, nomor 1. Nomor 2. It is alright if you don't agree with me, but I have every right to my... Blah, blah, blah. Ini, nomor 1. Ini, nomor 1. Itu karena saya juga sudah kamu tidak setuju denganku, tapi saya memiliki hak untuk... Saya memiliki hak atas statistik saya. Opinion. Opinion. Ya, opini ya. Jadi, saya... I have every right to me. Saya memiliki hak atas opini saya. Plus nomor 3. As far as I, blah, 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 I will not support bullying in my school. Selama, as far as, Selama saya... Ketik-ketik, Saya tidak... I'm concerned. I'm concerned. What if I am concerned? I am concerned. Ya, benar. Jadi, selama saya... Terduli, Terduli perhatian. Saya tidak akan pernah men-support mendukung bullying di sekolah. Terus nomor 4. I, blah, 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 That medical care should be free for everyone. Saya... Strongly. 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 Strongly believe. Strongly doang. Oh, strongly believe. Ya, strongly believe. Strongly believe. Strongly believe. I care should be free for everyone. Terus nomor 5. Some people, blah, 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 Eating fish and yogurt at the same time Causes a severe skin disease. Seberapa orang, BTC, Memakan ikan dan... Some people believe that. Belafkan. Jadi, seberapa orang percaya bahwa Makan ikan dan yogurt secara bersamaan Akan menyebabkan The fear itu parah. Skin disease itu artinya Penyakit kulit yang parah. Number 6. I feel quiet, blah, 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 About this issue. Strongly. So, I feel Strongly. So, I feel Strongly about this issue Akunya Merasa Sangat Peduli tentang Isu ini. Strongly about this issue. Oh, Strongly about this issue. So, I'm going to pakai Pelatihannya. Di bawah ini tuh. Okay, jadi di sini. Below are several opinions. Some of them are polite And some infolite. I write an opinion with red, blue, green, or yellow. Red, if it is an infolite way of disagreeing. Jadi, di bawah ini tuh ada nih. Nomor 1 sampai 20. Ini tuh ada kalimat-kalimat yang menyatakan ungkapan opini. Tapi ada yang dia itu kalimatnya sopan. Ada yang juga tidak sopan. Nah, terus tugas kita adalah membaca kalimatnya. Terus kita berikan warna. Kalau merah, Berarti dia Tidak kolay, tidak sopan. Cara Menolak Opini yang tidak sopan itu merah. Biru itu Cara menolak opini yang sopan. Hijau itu cara menolak opini yang Cara menerima opini secara sopan. Tuh hijau. Kalau kuning, Cara menerima opini tapi tidak sopan. Ingat ya, ada red, blue, green, and yellow. Coba kita lihat nomor 1. I'm afraid I don't agree with you on this matter. Tidak kasih warna panik. I'm afraid I don't agree with you on this matter. I don't agree with you on this matter. ha, hello eh this I get blue blue itu menolak tapi sopan, merah itu sopan, tidak sopan berarti biru i'm afraid, i don't agree with you jadi ini masih sopan ya, kita gak langsung bilang, gak setuju, tapi kayaknya saya gak setuju gitu, i'm afraid i don't agree with you, jadi dia lebih sopan i agree with you to a certain point, but i would appreciate if you look at it from another point of view apaan ini? itu yang yellow i don't agree with you i agree with you i agree with you i don't agree with you i don't know if you look at it from another point of view itu yang pertama itu gak sopan jadi merah itu dia menolak opini, tidak sopan tidak menolak opini, sopan kalau hijau, dia memberikan opini, sopan yellow, dia memberikan opini, tidak sopan kalau yang nomor 2 ini memberikan opini atau menolak opini nomor 2 ini setuju setuju itu menerima memberikan opini, karena dia ada bilang if you look at it from another point jadi dia kayak ngasih opini juga kalau dia memberikan opini, berarti pilihannya tinggal antara warna green or yellow karena yang red sama blue kan dia menolak kan ini tinggal ini kita kasih green or yellow red itu kalau dia memberikan opini dan sopan yellow itu kalau memberikan opini tapi tidak sopan saya akan sangat menghargai kalau kamu dapat jadi dia pengen orang itu melihat dari melihat opini orang lain itu dia itu bilang gini saya setuju dengan kamu pada beberapa hal tapi saya akan sangat menghargai kalau kamu dapat kalau kamu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda jadi dia agar setuju tapi juga dia memberikan saran kalau orang lain itu harus melihat dari sudut pandang yang berbeda jadi dia memberikan saran dan dia sopan ya ini berarti green terus nomor 3 that's an interesting idea but i think our idea is much better ini menerima opini ya terus idea but i think dia enggak terima ya kalau bilang ah itu idea positif ini enggak terima kita lebih bagus gitu dia berarti kan enggak dia berarti nolak idenya kan karena di akhirnya dia nolak i think our idea iya pasti kita lebih bagus tapi dia nggak setuju kan aku kira sih nggak sopan aku kira sih nggak sopan nggak sopan nggak sopan dia jadi yang sopan karena kayak disini dia bilang kalau kita lebih baik gitu ya terlalu kayak terlalu yakin terlalu percaya diri kayak kayak aku kamu percaya sama kamu percaya kamu percaya berpikir seperti itu itu kayak menekankan banget kamu percaya kamu percaya kamu percaya kamu percaya kamu percaya kayak gitu tapi kayaknya dia sopan sih dia releasing aja kalau kamu benar-benar berpikir seperti itu kurang sopan ya tapi sopan ya kalau nggak sopan tuh kayak kamu jangan berpikir seperti itu dan itu baru nggak sopan kan ya langsung trus gini coba nomor lima Udah sangat baik banyak banget ya pahak iya ini menolok ya Iya nggak sepan, berarti dia nggak setuju juga kan menolak opini Itu juga sepan, berarti dia warnanya paten di sini Red, merah Terus nomor 6 Actually, as a matter of fact, I think we can look at it again and decide Ini opinion sopan Berarti ini sopan, ya berarti begini Number 7, this is what I am getting at Ini maksudnya, menurutku tuh gini This is what I am getting at, itu artinya, menurut saya ya begini Dia sopan atau enggak Tidak sopan Tidak sopan ya You want to know what I think, let me tell Berarti dia memberikan opini, tapi Tapi tetap sama pendirian Terus nomor 8 You want to know what I think, let me tell you what I think Mau tahu apa yang saya pikirkan Biarkan saya memberikan, memberitahu mu apa yang saya pikirkan Sopan Sopan Tidak sopan loh Masa sih enggak sopan Let me tell you what I think Ini sopan ini Sopan Karena masih bertanya Terus dia bilang Let me tell you Terus menjelaskan Menjelaskan di belakangnya Ini masih banyak Kita ganti soal lain nanti ya Karena Ini juga Kadang beda-beda ya Pendapat orang tentang sopan Bagaimana Coba Lanjut Coba nih Kita Berpikir analisis Di sini ada beberapa Pertanyaan Yang dibutuhkan pendapat Yang pertama Do you think education is a right or a privilege? Support your opinion with reasons and examples Jadi Menurut kamu Pendidikan itu adalah hak atau sebuah keistimewaan Terus berikan opini kamu Beserta Alasan dan contohnya Siapa yang mau Memberikan opini? Itu harus pakai bahasa Inggris gitu Aku udah Aku udah mikir Kita lagi kelas bahasa Inggris Saka bahasa Indonesia Aduh Misya Allah Aku mikirnya Ngerang kayak katanya Kalimat yang tadi itu Yang kayak In my opinion In my opinion Titik-titik-titik Ketal Apalagi tadi I think Blah-blah-blah Coba aku udah yang soal pertama Aku Maka aku udah meres Udah deg-degan In my humble opinion From my point of view Dari surat pandangku Banyak Awalnya Ayo kita bantu kok Tenang saja Nah ini Ayo yang pertama Aku coba ya I think education is important For Eh Jogu menurut kamu Education In your opinion Education is a right Itu sebuah hak Hak Or a privilege Privilege Berarti hanya Orang-orang tertentu saja Yang bisa I think it's a right For People Itu Or a right Menurut aku Itu adalah hak Semua orang Oke awalnya apa nih I think Atau in my opinion I I think Education Is a right Is a right Alasannya apa What is your reason Because Education Is important For Human Atau Aduh aku Contohnya Belum kepikir Apa Contohnya Belum kepikiran Tadi udah kepikiran Itu doang Oke Gak apa-apa Oke udah bagus ya Jadi di awalnya Dengan Kalau tadi Mbak itu pakai I think I think Education I go Terus di kaos Sebenar Pakai di kaos Itu menyatakan Alasan Oke thank you Selanjutnya Itu topik yang kedua Do you think Conservation of Wildlife Is important Support your opinion With reasons And example Artinya Apakah kamu berpikir Bahwa Konservasi Kehidupan Biar Wildlife Kehidupan Alam Itu penting Berikan Opini kamu Bersehat Ke Alam Dan Contoh Siapa yang Mau Memberikan Opini Selanjutnya Kalau Setelah Seperti Misalkan Macan Di hutan Singatra Terus Badak Komodo Wildlife Konservasi Wildlife Selanjutnya Tidak ada yang mau Nih Topik kedua Saya catur Mau Rake bikin Aku Udah ada Tapi Kata-katanya Masih Berantahkan Aku udah Dapet pikirannya Tapi kata-katanya Masih Berantahkan Tidak apa-apa Coba aja Dulu Aku Aku Coba Ya Pakai Amci Jadi Lupa lagi Itu Aku Pakai Amci Lagi Soalnya Aku Lupa Ganti Apa Tadi Humble Humble Itu My Humble Opinion It My Humble Opinion Conservasion Of World Life Is Important Because If Apa Benatang Buat Tadi Wild Animal Wild Animal Because If Wild Animal Life With Human It's Really Dangerous Manusia Itu Sangat Berbahaya Ini Dibadanya Conservation 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 Thank you For your Humble Opinion Jadi Mitros Barubia Wildlife Conservation Is Important Because It's Wild Animal To Lain With Kalau Nggak Dikonservasiin Gitu Ya Ntar Kan Pasti Si Hewan Biar Itu Bakal Hidup Dutas Manusia Kan Cari Makannya Di Tempat Manusia Itu Bakal Berbahaya Contohnya Ada Itu Yang Manusia Dimakan Ular Biton Kalau Nggak Salah Yang Di Kalimantan Itu Yang Di Kalimantan Itu Yang Mas Berita Itu Miss Iya Itu Karena Hutannya Apa Penebang Hutang Samparangan Jadi Ganti Itu Kan Sawit Itu Kan Ya Itu Contohnya Oke Good Job Terus Topik Ketiga Time Is More Important Than Money Support Your Opinion With Reason Or Do You Think Time Is More Important Than Me Support Your Opinion With Reason Apakah Kamu Pikir Waktu Itu Lebih Penting Daripada Uang Si Coba Coba Aku Udah Deg Degan Oke Oke Ini pertanyaannya Waktu lebih penting Waktu lebih penting Daripada Uang Kan Iya Menurut Bagaimana Bismillah I Think I think Both Are Very Important Apa Saya Pikir Keduanya Sangat Penting Oh Jadi Ini Bukan Kita Tanya Maaf Jadi Pertanyaan Bukan Apakah Kamu Pikir Tapi Disini Ada Pernyataan Bahwa Ada Opinion Bahwa Time Is More Important Than Mending Terus Berarti Diawali Dengan Kalimat Setuju Atau Enggak Setuju Oh Gitu Terus Alah Kenapa I Disagree With That Opinion Because Because I Think Both Are Very Important Gitu Satu Yang Lebih Penting Semuanya Penting Oke Thank you For Your Opinion Terakhir Do you Think Gaming Affect The Life Of Ninagers Apakah Kamu Pikir Bermain Game Itu Mempengaruhi Kehidupan Remaja Ada yang Mau memberikan Opinion Jadi sepi Baru Bia Mau bikin Opinion Lagi Udah Tapi Berontakan Terus Tapi Nanti Ngomong Ngomong Itu Nggak Tahu Ncari Ngomong Namanya Juga Lagi Belajar Ayo Coba Pai Sama Bimu Itu Maksudnya Apa Apa Kamu Pikir Bermain Itu Mempengaruhi Mempengaruhi Kehidupan Remaja Remaja Teenagers Itu Jawabnya I think I agree I think I think Karena kita ditanya Menurut kamu Bagaimana Menurut kamu I think Gaming effect The life of Teenager is It's Really Tadi apa Aku lupa lagi Karena pertanyaannya Apakah kamu Pikir Bahwa Bermain Game Itu Mempengaruhi Effect Itu Mempengaruhi Kehidupan Remaja Jawabnya Yes Yes I I think Gaming effect The life I think I think Effect The life Of Teenager Of Teenager Alasannya Because Apa sih Mengganggu Mengganggu kehidupan Iya Karena Itu Akan sulit Mengatur jadwal Aduh Tadi udah Keren Disiplin Gitu Misalnya It makes Teenager Not Disipline Misalnya Atau It makes Teenager Lazy To Study It makes Teenager Is Not Disipline Bisa Kalau It makes Teenager Lazy Diri 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 Oke Thank you Mbak Robia Maaf Banyak Salah Mis Gak Gak Bapak Daripada Diem Diem Baik Diem Baik Saya Binar Dinar Oke Kita Ini 80 Menit Jadi Sebelum Kita Akhiri Kita Ada 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 Itu Wallpapernya Kok Korono Basket Kok Tau Aku Dibet Suka Ini Adek Saya Yang Suka Saya Belum Pernah Nonton Malah Apa Pertanyaan lain Aku Mau Tanya Cara Membedain Antara Kata Kerja Sama Itu Sama Kata Kata Benda Kata Kerja Dan Kata Benda Soalnya Kan Kalau Di Bahasa Inggris Kita Sudah Ngerti Tapi Kalau Bahasa Inggris Kita Kadang Nggak Tau Artinya Apa Kalau Bahasa Inggris Kenapa Kalau Bahasa Inggris Kadang Kita Nggak Tau Artinya Jadi Ngebak Ngebak Terus Masuk Nya Itu Apa Dulu Kadang Mikirnya Oh Kata Kerja Dulu Kata Bener Dulu Kadang Mikir Mikir Atau Ditambahan Kata Tuh Kata Kerja Kata Kerja Itu Yang Artinya Apa Yang Jelaskan Bingung Tanya Enggak Kata Kerja Itu Yang Ada Yang Tiga Macam Misalnya Kalau Kita Apa Read Terus Reading Terus Apa Itu Kayak Gitu Enggak Bener Itu Lumis Bedanya Yang Mau Kita Masukin Ke Kalimat Itu Kita Bingunya Itu Yang Mau Masuk Yang Mana Bingunya Itu Yang Kayak Gitu Dari Struktur Kalimat Kalau Bahasa Indonesia Apa Projek Predikat Projek Ya Kalau Di Bahasa Inggris Namanya Bukan Predikat Tapi Subject Verb Object Jadi Sama Ya Strukturnya Oke Ini Oke Nah Terus Kalau Di Bahasa Indonesia Predikat Itu Gak Tergantung Sama Subject Jadi Gak Ada Kesepakatan Antara Predikat Dan Subject Tapi Kalau Misalkan Di Bahasa Inggris Ada Kayak Yang Tadi Saya Jelasin Di Paling Awal Ada Namanya Kesepakatan Antara Curve And Subject Karena Curve Di Sangat Dipengaruhi Oleh Subject Misalnya Kayak Ini Curve Disini Agree Kenapa Agree Karena Subject I Dia Pake Original Curve Kalau Dia Disininya He Atau She Dia Pakenya Agree Ada Disini Oh Jadi Kalau Mi Atau She Itu Belaknya Bukan Agree Lagi Tapi Ditambah S Mis Kalau I Kan Sendiri Itu Gak Ditambah Am 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 Nah Tergantung Kita Mau Bilang Apa Tergantung Nanti Ada Yang Namanya Tense Kalau Misalkan I Am Pake Am Itu Kalau Pertama Kita Mau Memberitahu Disang Diri Kita Misalkan I Am A Student Saya Seorang Murid Pake Am Memperkenalkan Gitu Ya Memberitahu Tentang Diri Kita I Am Anissa Saya Anissa I Am Student Saya Murid Itu Pake Am Kapan Lagi Pake Am Kalau Misalkan Kita Mau Ngasih Tahu Sesuatu Yang Sedang Kita Lakukan Am Studying Saya Sedang Belajar Itu Pake Am Nah Kalau Misalkan Di Am Studying Am Itu Menjadi Studying Studying Itu Adalah Verb Nya I Am You Are We Are They Are He Is She Is 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 Kalau Kita Mau Memberitahu Pake Yang Ini Yang Am Is Am 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 Kalau Kita Memberitahu Tentang Diri Kita Atau Tentang Sesuatu Yang Sedang Kita Kerjakan Menyanyi Kalau Kita Nggak Tahu Hobi Hobi Kita Hobi kita Menyanyi Saya Bilang Aja I Sing Apa Yang Sering Hamlokan I Sing Saya Menyanyi Artinya Saya Sering Menyanyi Kenapa Kita Harus Bilang Sering I Sing Kalau I Kalau You Tuga Sing Tapi Kalau He She Is Tambahin Is Apapun Kata Kerjanya Kalau Dia Subject Or He Or Is Or Nama Orang Tapi Satu Orang Doang Namanya Atau Nyebutin Satu Hewan Atau Satu Benda Itu Apa Kata Kerjanya Ditambahin Is Sebelah Kalau Dia Hewan Itu Kita Manggilnya He Itu Tetap He Pakainya He Kalau Hewan Pakainya It He Or She Itu Hanya Untuk Orang He Itu Cowok She Itu Cewek It Itu Untuk Benda Hewan Dan Tumbuhan Pakainya It Jadi Yang Ditambahin S Belakangnya Itu Kalau Dia He She Atau It Do Ya Dan Dia Singular Artinya Kalau Misalkan Dia Mau Pakai Nama Orang Ya Udah Lucy Aja Baru Ditambahin S Tapi Kalau Lucy And Robia Itu Kan Berarti Udah Dua Orang Ya Berarti Dia Plural Jadinya Plural Jadi Dia Pakai Yang Original Nggak Ditambahin S Kalau Dia Laki-laki Tapi Ada Dua Berarti Jadinya Mereka Pakainya Yang Plural Laki-laki 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 Jadi kan Dikasih Subject Jadi Perk Itu Benar-benar Sangat Bergantung Dengan Subject-nya Apa Terus Plus Object Object Itu Yang Yang Objek Yang With What You Are Saying Dengan Apa Yang Kamu Katakan Nah Object Itu Bisa Terdapat Di situ Juga Kata Benda Nah Beda Ini Kan Kata Kalau Kata Kerja Itu Setelah Subject Baru Verb Kalau Noun Nggak Mungkin Abis Subject Langsung Noun Itu Nggak Mungkin Karena Noun Itu Itu Adalah People Animal Place Terus Satu Lagi Apa Tadi Ada Nginget People Animal Place Animal Tidak Kata Benda Bisa People Places Animal Things Kan Nggak Mungkin Kita Bilang I Elephant Saya Gajah Nggak Mungkin Kan Abis Subject Jadi Nggak Bisa Langsung Object Object Itu Misalkan Animal Object Jadi Nggak Bisa Harus Ada Verb Nya Dulu Sebelumnya Verb Nya Itu Misalkan Apa Saya Naik Gajah Berarti I Ride Elephant Ride Makenya Ride Menaiki Atau Mengendarai Ride Tanpa S Karena Subject Nya I Kalau Misalkan C Ride Elephant Dia Mengendarai Gajah Terus I Go To Forest Saya Pergi Ke Hutan I Nangkap That Go Nya Itu Verb Go Bukan Go Bukan 5 S S I Go To Forest Jadi Yang Soal Pertama Subject Plus Verb Subject Baru Dilihat Kalau Subject I Berarti Verb Bakenya Original Kalau Subject I For She Atau It Oh Berarti Verb Ditambah N Oke Ada Yang Mau Ditanyain Lagi Cukup Oke Kalau Itu Kita Sudah Ya Pegiatan Belajar Pengajar Kita Malam Ini Thank You For Your Good For Tonight And See you Next Week Bye 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 Bye